Mahfud klaim Ganjar unggul di semua lini pada debat ketiga Pilpres. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menilai, calon Presiden Ganjar Pranowo memenangkan debat ketiga pemilihan Presiden Pilpres 2024 yang berlangsung pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024 kemarin. Menurut Mahfud, tidak ada perdebatan di ruang publik bahwa Ganjar adalah sosok yang paling unggul dalam debat yang mengangkat tema pertahanan, keamanan, dan politik luar negeri itu. Debat semalam, tidak ada perdebatan di kalangan publik, paslon tiga menang di semua lini enggak ada perdebatan, kata Mahfud di Indramayu, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024 dikutip dari YouTube Kompas TV. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu pun mengomentari pernyataan calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengaku bakal menjelaskan data terkait pertahanan kepada kandidat lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, di luar forum debat. Menurut Mahfud, Menteri Pertahanan itu semestinya menjelaskan data tersebut dalam forum debat karena kandidat lain pun sudah menunjukkan data yang mereka punya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini berpandangan, publik berhak mendapat penjelasan mengenai data yang benar, apabila Prabowo menganggap data yang ditunjukkan kompetitornya salah. Yang satu sudah bicara data, nih datanya, lalu dia, nanti kita omong berdua, enggak boleh dong. Ini debat, harus ke publik, jelaskan juga itu salahnya, data di sini saya punya, gitu. Kalau ngomong berdua namanya itu rembukan, bukan debat, kaya Mahfud. Lagi pula, Mahfud menilai, data yang dipertanyakan pun bukanlah data rahasia negara sehingga sah-sah saja apabila dibahas di forum debat yang ditonton masyarakat luas. Rahasia tuh ada undang-undangnya, yang disebut rahasia negara itu misalnya orang desersi, strategi pertahanan, intelijen, itu rahasia negara, kata Mahfud. Kalau anggaran, kalau anggaran itu dibuka ke publik, karena itu tanggung jawab ke publik, bukan ajak ngomong berdua bicara data, ujar dia.